Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi faradu alainas siyam ramadhan Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sallim wa sallim Wabarik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du hadirin walhadirat rahimukumullah Alhamdulillah kita saat ini masih berada di suasana bulan suci ramadhan Bulan dimana kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa Puasa yang kita lakukan sekarang Puasa yang kita laksanakan sekarang Mudah-mudahan puasa kita memiliki kualitas Dalam satu keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Bahwa hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa Memiliki tiga tingkatan Kualitas dari ibadah puasa tersebut Yang pertama yang disebut dengan puasa umum Atau soumul umum Yang kedua adalah puasa khusus Soumul khwas Yang ketiga adalah puasa khususil khusus Soumul khwasil khwas Pada tingkatan yang pertama adalah puasa umum Puasa ini merupakan puasa yang dilakukan oleh hamba Allah Yaitu mereka menahan, makan, dan minum Dari sejak terbit pajar sampai terbenam matahari Namun di sisi lain Mereka tidak mengindahkan hal-hal yang dilarang Mereka masih tetap tidak bisa menjaga matanya Dari penglihatan yang dilarang Tidak bisa menjaga telinganya dari pendengaran yang diharamkan Tidak bisa menjaga lisannya dari ucapan yang dosa Tidak bisa menjaga lisannya dari gibah menggunjing orang lain Tidak bisa menjaga lisannya dari memfitnah orang lain Artinya orang itu melaksanakan ibadah puasa Yang hanya mampu menahan makan dan minum saja Dari sejak terbit pajar sampai terbenam matahari Namun perbuatan-perbuatan lain mereka pun melakukannya Inilah puasa umum Artinya puasa yang hanya pada umumnya manusia Kebanyakan manusia, kebanyakan hamba Allah Melaksanakan ibadah puasa seperti ini Oleh karenanya dalam sebuah keterangan hadis Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Orang yang melaksanakan ibadah puasa seperti ini Pada dasarnya puasanya sah Akan tetapi Sebagai yang disampaikan oleh Rasul Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa Lalu kemudian dia tidak mendapatkan nilai ganjaran pahala dari Allah Kecuali yang dia dapatkan adalah rasa lapar dan dahaga saja Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT Ini mungkin sangat rugi kita melaksanakan ibadah puasa Yang sudah capek kita menahan lapar, menahan dahaga Tapi tidak memiliki nilai Itu yang pertama Yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah puasa khawas Puasa khawas Saumul khawas Puasa khusus Saumul khawas Yaitu orang yang melaksanakan ibadah puasa Dimana dia dapat menahan makan dan minum Dari sejak terbit pajar sampai terbenah matahari Ditambah juga dia dapat menahan lisannya Dari berucap, dari berkata kotor, berkata maksiat, ghibah, fitnah Nah orang ini senantiasa dia jaga lisannya Karena lisan ini merupakan suatu yang mungkin Keliatannya agak disepelekan orang Tetapi ini memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa Bayangkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT Ketika kita menggibah orang lain Ketika kita menggunjing kejelekan orang lain Pada dasarnya kita itu telah melakukan keburukan terhadap diri kita sendiri Karena orang lain kita anggap buruk Walaupun memang sungguhnya apa yang mereka Apa yang kita lihat secara jelas bahwa mereka itu buruk Tetapi agama melarang bahwa kita menyebarkan keburukan orang lain Karena itu merupakan aib, inilah yang dilarang Oleh karenanya terkala kita menyebarkan keburukan orang lain Pada dasarnya justru diri kita itulah yang buruk Ini agama sampai seperti itu Lebih jauh lagi Tadkala kita memfitnah orang lain Artinya kita menuduh orang lain berbuat buruk Berbuat jelek Tapi pada dasarnya yang sesungguhnya Mereka tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu Oh ini lebih bahaya Dan bahkan di dalam satu keterangan Ini merupakan fitnah yang lebih keji Lebih bahaya daripada pembunuhan Al-Quran menyampaikan Bahwa fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan Nah oleh karenanya Tadkala hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa Maka harus betul-betul dia jaga lisannya Jaga dari menggunjing orang lain Jaga dari memfitnah orang lain Nah oleh karenanya Tadkala orang mampu menjaga lisannya Dari menggibah dan menggunjing orang lain Maka menurut Imam Al-Ghazali Dia sudah mampu melaksanakan ibadah puasa Pada tingkatan yang kedua Yaitu puasa khusus atau somil khwas Yang selanjutnya juga dia jaga pandangan matanya Dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Oleh karenanya Tadkala kita sedang melaksanakan puasa Tadkala kita melihat perbuatan maksiat Secara langsung kita bisa mengalihkan penglihatan kita Kita pengkolkan penglihatan kita Jangan terus kita melihat perbuatan yang masuk dalam kategori maksiat Kemudian juga pendengaran kita Kita jaga dari mendengar sesuatu yang dilarang Dalam hal ini ketika ada seorang yang sedang menggunjing orang lain Lalu kita mendengar penggunjingan tersebut Jangan justru kita bersama-sama dengan mereka Tetapi hendaknya gunjingan itu Kita tutup telinga kita rapat-rapat Jangan sampai mendengar pergunjingan yang dilakukan oleh mereka Bahkan kalau lebih baiknya hendaknya kita sampaikan kepada mereka Bahwa menggunjing orang lain bahkan sampai membitna orang lain Itu adalah perbuatan buruk Terlebih lagi kita sedang melaksanakan ibadah puasa Hadirin walhadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Makanya pada tingkatan yang kedua ibadah puasa khawas ini Merupakan ibadah puasa yang ingin seorang hamba Allah mencapai pada satu tingkatan orang-orang yang soleh Makanya tatkala orang tersebut melaksanakan ibadah puasa pada kelompok yang kedua ini Dimana dia tidak hanya sekedar mampu menahan makan dan minum saja Dari sejak terbit pajar sampai terbenah matahari Tetapi lebih jauh lagi dia jaga penglihatannya dari melihat sesuatu yang diharamkan Dia jaga pandangan matanya dari melihat sesuatu yang diharamkan Dia jaga pendengarannya dari mendengar sesuatu yang diharamkan Dia jaga lisannya dari berucap yang masuk kategori dosa Dan dia jaga lisannya dari menggunjing orang lain Dan dia jaga lisannya dari memfitnah orang lain Tatkala orang tersebut mampu untuk melaksanakan ibadah puasa seperti ini Maka masuklah pada kategori ibadah puasa Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW Man soma Ramadan imanan wahtisaban gufirallahu ma takoddama min dambih Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan mersuci Ramadan Didasari dengan iman dan taqwa Serah penuh dengan ketulusan dan keikhlasan Maka orang tersebut akan diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah SWT Itu yang kedua Kemudian tingkatan ibadah puasa yang ketiga adalah Somul khwasil khwas Puasa yang lebih khusus lagi Jadi artinya orang tersebut ketika melaksanakan puasa Bukan hanya sekedar dia mampu menjaga menahan makan dan minum Dari sejak terbit pajar sampai terbenam matahari Tetapi juga dia mampu menjaga lisannya Mampu menjaga pendengarannya Mampu menjaga pandangannya Dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT Terlebih lagi dia pun mampu menjaga pikirannya Menjaga hatinya Dia jaga pikirannya untuk selalu terus konsen dengan Allah Dia perbanyak zikirnya Hatinya jangan sampai terlintas sesuatu yang mengarah kepada hubud dunia Itu betul-betul dia jaga Makanya ketika orang yang melaksanakan ibadah puasa pada golongan ini Ketika dia melaksanakan ibadah puasa Lalu terbersih dalam hatinya untuk hubud dunia Maka orang tersebut batal ibadah puasanya Oleh karenanya ibadah puasa pada tingkatan ini adalah Ibadah puasa para waliullah Ibadah puasa para nabi-nabiullah Mungkin bagi kita ibadah puasa yang seperti ini masih jauh Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT Bisa kita lihat sahabat-sahabat yang melaksanakan ibadah puasa Para-para waliullah yang melaksanakan ibadah puasa Sungguh luar biasa Mereka menjaga dirinya Mereka justru menjaga hatinya Menjaga pikirannya untuk selalu fokus dengan Allah Mereka memperbanyak zikir kepada Allah Tidak ada satu pikiran yang terbersih Untuk memikirkan yang lain Kecuali hanya Allah, 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 dan Allah Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT Oleh karenanya di bulan suci Ramadan kali ini Yang mungkin kita sudah sekian kali melaksanakan ibadah puasa Ramadan Kalau kita lihat mungkin ketika hari ini kita diberikan usia oleh Allah SWT 50 tahun Mungkin kita sudah mengalami 50 kali puasa Ramadan Tetapi pertanyaannya adalah Sejauh mana kualitas ibadah puasa kita dari tahun ke tahun Apakah masuk pada tingkatan yang pertama? Ataukah masuk pada tingkatan yang kedua? Ataukah sudah mulai beranjak pada tingkatan yang ketiga? Karena mudah-mudahan ibadah puasa kita Dari tahun ke tahun Termasuk kategori ibadah puasa yang memiliki kualitas Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Hadanallahu wa'ayyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih